Dan lebih khususnya, kami bilang terima kasih kepada LBH Jakarta karena selalu mendampingi kami mahasiswa, mahasiswa Papua yang ada di Jakarta, bahkan di luar Jakarta. Pertama kali saya tahu LBH Jakarta itu, sebenarnya tahu, tapi yang merasakan langsung itu pas 2019 kemarin, waktu ujaran rasis yang terjadi di Surabaya itu, kebetulan dari kami ada enam orang yang ditahan, dan LBH Jakarta turun pertama kali jam 3 subuh di Polda. Itu hal yang membuat saya seterharu, dan kalau mungkin dari teman-teman yang lain tidak, tapi kalau dari LBH Jakarta tidak tahu waktu, kalau orang Papua bilang tidak tahu waktu. Karena jam 3 subuh juga teman-teman kakak-kakak dari LBH Jakarta masih mendampingi kami sampai jam 5 lanjut lagi ke Makobrimob, Kelapa Dua. Terima kasih untuk LBH Jakarta yang masih sampai detik ini mendampingi kami mahasiswa Papua yang ada di Jakarta, bahkan di luar Jakarta. Terima kasih. Bahkan kami juga mengucapkan terima kasih, karena kemarin 11 Maret ada salah satu teman kami yang ditahan sampai hari ini di Polda, karena pemekaran untuk Tanah Papua, kami di Kepung di Jalan Veteran 3, ada salah satu teman kami yang ditahan, dan masih sampai hari ini didampingi oleh LBH Jakarta. Terima kasih untuk LBH Jakarta yang masih mendampingi kami mahasiswa, Papua yang ada di sini. Dan kami minta untuk negara segera tarik kembali, militer yang ada di dalam Tanah Papua, agar kami bisa hidup bebas di Tanah kami, kami bisa hidup sejahtera dan aman di daerah kami sendiri. Kami sudah tinggalkan tempat tinggal kami, kami sudah mengungsi ke hutan dan balik-balik gunung, jadi kami mohon negara segera tarik kembali militer yang ada di Tanah Papua, militer organik maupun non-organik yang ada di Tanah Papua, segera tarik kembali. Dan kami juga minta keadilan untuk teman kami, Alpius Wenda yang masih ditahan, karena pemekaran provinsi baru kami hanya korban. Jadi kami minta untuk segera bebaskan teman kami yang sampai hari ini masih ditahan di Polda, segera bebaskan dia karena kami adalah korban. Di balik kami ada orang-orang yang bermain di situ, tapi kami hanya korban, kami hanya minta keadilan agar kami bisa bebas hidup di Tanah dan Negeri kami. Selamat ulang tahun untuk LBH Jakarta, panjang umur perlawanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.